Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria disona 8 9 10 sekarang saya melanjutkan peramalan 12 judiak kita lanjut lagi tadi sudah Capricorn ya kita ini tuh pembacaan umumnya kita lihat ini tuh cuman bersifat apa ya hiburan aja ya tapi kalau yang saya bacakan baik-baik yang yang baik ambil sebagai jadikan doa aja ya kalau yang kurang baik jadikan bekal gitu untuk antisipasi ya kita masuk ke Jodhia Virgo tadi ya kelanjutan cinta ini energi umumnya jadi sesuaikan aja dengan kondisi kalian yang sedang kalian hadapi yang sudah lewat ataupun yang akan terjadi kepada kalian ya maksudnya yang akan kalian alami oke kartu pertama disini ada The Fool ya yang kedua ada Page of Cups yang ketiga ada Queen of Wands yang keempat ada Four of Pentacles yang kelima ada sorry yang keempat ada Three of Pentacles yang kelima ada Six of Pentacles ya aduh kameranya kurang yang ke-6 ada King of Wands yang ke-7 ada Four of Pentacles yang ke-8 ada Queen of Pentacles yang ke-9 ada The Sun yang ke-10 ada The Star kita mulai dari pertama dulu ya Virgo sama ada di sini beberapa dari kalian itu ya mungkin berdiri dengan seseorang yang lebih muda dari kalian ya dan kalian tuh ingin apa ya dia itu masih ingin bebas menikmati apa yang belum dirasakan gitu ya labil ini kemudian beberapa dari kalian ya kalian berdiri dengan orang lebih muda tapi dia berusaha dewasa gitu ya dan dia tuh selalu berusaha memberi yang terbaik untuk kamu ya tapi disini ada sesuatu yang terjadi kepada kalian aduh ada orang lagi sebentar ya apa 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 20 20 20 20 25 20 20 25 25 45 21 22 23 26 23 23 24 24 Oke lanjut Maaf ya tadi tuh ada tamu Oke kita lanjut ya Beberapa dari kalian itu ya Masih ingin berjuang dalam hubungan ini Tapi Ada yang sudah tidak sesuai hati Gitu ya Kemudian disini Mungkin antara Memberi dan menerima itu kalian tuh sudah Ada yang kurang gitu Dari sikap kalian Antara kamu dengan dia Beberapa dari kalian mungkin ada Terkait dengan orang ketiga Atau orang tua ya Ada yang tidak punya hubungan kalian Atau ada seorang yang menghalangi hubungan kalian Atau kamu berdiri dengan orang yang Cinta segitiga gitu Dia memiliki pasangan atau kamu yang memiliki pasangan Pasangan resmi gitu ya Kemudian disini King of Wands ya Tapi Dia tuh tertuju kepada kamu gitu Ya Namun disini ada Dia stuck ya Antara Menunggu Ya Mengamati kamu Ya Masih memantau kamu Atau masih Menceritahu tentang kamu Atau masih memikirkan kamu gitu Masih menunggu gitu ya Disini ada yang kesimpian Ada yang masih saling merindukan Saling menginginkan Tapi Mengalihkan Perhatiannya Perasaannya Pikirannya kepada Sisi finansial dia Tapi Beberapa dari kalian itu Walaupun Dia sesibuk bagaimanapun Fokusnya kepada finansial dia Tetap aja Dia mikirin kamu Cie Kemudian Desan ya Di desan sini Ada yang kekanakan-kanakan disini ya Namun hubungan kalian begitu hangat dan romantis Disini beberapa dari kalian mungkin ini adalah soulmate kalian Seperti ketika kalian berdiri dengan orang ini itu Kalian merasa dia adalah harapan dan cita-cita kalian Kalian merasa nyaman dalam hubungan ini Dan kalian masih mengharapkan dia kembali Atau Kalian berpikir bahwa dia itu adalah harapan kalian gitu Atau ini bisa vice versa ya Kemudian kita lihat Kelanjutan dengan kalian Kita padukan kartunya ya Jadi kalau saya lihat disini Antara The Fool dengan King of Wands ya Saya melihat Di satu sisi ya Dia tuh pinginnya Ada beberapa dari kalian tuh Dia terfokus kepada kalian ya Namun pikirannya tuh Kadang-kadang Seperti Jiwa dewasanya tuh ada Ingin mengambil keputusan Namun terkadang Jiwa labilnya datang Dan dia tuh seperti Maju mundur gitu Padahal Fokusnya tuh ke kamu Tapi karena dia ini masih Childish Ada beberapa dari kalian tuh Childish ya Kita kanak-kanakan Atau memang orangnya Lebih muda dari kalian gitu ya Jadi ada jiwa dewasanya Ada Ada Kadang dia Seperti Kekanakan-kanakan gitu ya Jadi Maju mundur dia gitu Ke kamu Beberapa aja ya Nanti sesuai kan aja Terus di Page of Cups Dengan Four of Pentacles Ya Dia menunggu kamu gitu Dia masih mikirin kamu Dan Ada keinginan dia untuk Membina kembali hubungan ini Ya Dia berusaha untuk menjadi yang terbaik Inginnya sih gitu Tapi Karena dia ini Ada yang bersifat kekenakan-kenakan Atau lebih mudah dari kamu ya Makanya Dia gak tau tuh Gimana Harusnya mulai gitu Ya Sebenernya gampang aja Cuman dia menunggu kamu dulu Dia masih stalking-stalking aja gitu Dan Dan beberapa dari kalian Di Queen of Wands Dengan Queen of Pentacles Walaupun Di satu sisi Dia merasa ragu Atau ada yang Mungkin dia lebih Agak keras kepala Dari Denganmu ya Tapi sejujurnya Dia tuh kesepian Dia masih Menginginkan kamu Dia masih memegang Kamu Dalam hatinya Jadi ini tuh berlawanan ya Kadang dia cuek Kadang pula Dia butuh Jadi cuk-cuk B Cuk-cuk butuh Waduh gimana nih Stagnan ini Kalian Kelanjutan Kelanjutan cinta kalian nih Toksik juga ya Karmik Kemudian kita masuk ke Six of Pentacles Dan The Sun Ini saya melihat Beberapa dari kalian itu Yang Apa ya Sepertinya ada yang merasa Tidak kuas ya Karena Salah satu bersifat kekanak-kanakan Menginginkan Keremantasan Apa ya Ingin Diberi Tetapi tidak memberi Gitu Ya Jadi Kelanjutannya itu Kalian tuh Dia itu Pinginnya Kamu yang memulai Gitu Untuk Contact dia Mungkin ya Dia akan sangat senang Gitu ya Kalau kamu yang Atau vice versa Gitu Kalau dia Menghubungi Kamu Dia maunya Kamu Langsung Respek Gitu ya Atau kamu yang Menginginkan Seperti itu Karena diantara kalian itu Masih Ada Keinginan Untuk bersama Ya Jadi Kelanjutannya itu Ya masih ada Keinginan Tetapi ketika dia datang Nanti Dia inginnya itu Kamu Jangan Nolak Gitu Dia takutnya gitu Karena dia berharap penuh Gini Dia mengharapkan Kamu Tetap menerima Dia seperti Yang dulu Dan Kalian berbahagia Bersama Ya Dan dia ingin Menjadi Pribadi yang Lebih bisa Berubah gitu Memberi Yang Yang Tadinya dia tidak Berikan kepada kamu Gitu ya Semoga kamu masuk Di energinya Di sana sama Six of pentacles Ya Dan beberapa dari kalian Terkait Restu orang tua Ya Cinta segitiga Atau Hubungan tanpa Status Atau Yang berdilingtingan Mungkin kamu sudah punya Pasangan Atau dia yang punya Pasangan Ya Saya mulai di sini Kedepan nanti Mungkin ada yang Siswai gitu Siswai dengan harapan Harapan dan cita-cita Kalian karena Kalian akan Direstu ya Karena The star Adalah harapan Gitu ya Atau dia yang berharap Kalau kalian yang Memiliki orang tua Yang Meragukan dia Ya Maka dia sangat berharap Untuk Diterima Dalam keluarga kalian Atau Ketika kamu yang Pengen Keluarga dia itu Menerima kamu Tapi di sini Untuk saat ini Masih dalam proses Gitu ya Untuk kalian berdiling Dengan seorang yang Sudah memiliki Pasangan Ya Saya merasa Antara ada dan Tiada Ya Jadi dia itu Masih mengikuti Apa ya Mungkin di satu Sisi dia ingin Ke kamu Tetapi Dia dituntun Sama orang tua Dia gitu Jadi harapannya Masih ke kamu Kamu pun masih Mengharapkan dia Tapi dia masih Terikat dengan Hubungannya Dan Dia dituntun Oleh orang tua Dia untuk Tetap Mempertahankan Hubungan mereka Gitu Jadi Ya Tetapi Tidak putus harapan Dia kepada kamu Dan kamu pun demikian Karena kalian itu Sepertinya soulmate Di dalam hubungan Dia dengan pasangan Dia itu Sebenarnya Dia gak happy Ketika ketemu Kamu itu Disitulah Dia merasa Kamu adalah soulmate Saling cocok Jadi sahabat Bisa Teman bisa Semuanya bisa Tapi di dalam Hubungan dia Bersama pasangannya Dia itu Terlalu Menegangkan Dan Banyak Perseteruan Itulah sebabnya Dia merasa Kamu itu adalah soulmate Karena Dengan kamu Dia merasakan Mendapatkan Apa yang Dia harapkan Virgo Kalau bukan Dia yang lebih mudah Dari kalian Kalian Yang lebih mudah Dari dia Ada juga Yang sesama umur Ada juga Yang bersikir Dewasa Tapi ada juga Yang Kekena Kanakan Jadi Kelanjutan Cinta Beberapa Dari kalian Mungkin Stagnan Perlu Perjuangan Yang Kuat Membulatkan Tekad Jika ingin Bersama Dan Harus berani Untuk mengambil Langkah Jangan Jangan Diam Aja Kalau cinta Ya Maju Jangan Diam Aja Jangan Pasif Sedikit Agresif Gak Apa-apa Kalau cinta Ya Sudah Katakan Yang sejujurnya Tanya Maunya Dia apa Ya Tanyakan Bagaimana Kelanjutannya Ke Apa ya Kehubungan kita Selanjutnya Nanti Kamu akan Mendapatkan Jawaban Dari dia Daripada Kamu Diam-diam Aja Bertanya-tanya Dalam hati Ya Nunggu Dibacain Tapi Saran saya Setelah saya Membaca ini Sepertinya Kalian Yang harus Inisiatif Karena Dengan Memberi Pertanyaan Berani Mengungkapkan Di sana Kalian akan Mendapatkan Jawaban Yang pasti Ada Jadi Kalian itu Seperti Happy 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 Tapi ada Yang orang Ketiga Ketiga Di sini Ya Ada Yang hubungan Topsi Ya Ada yang Soulmate Ya Kalau yang Kalian merasa Dia adalah Soulmate Kalian ini Kalian Tahu Bahwa Dia Menganggap Kamu adalah Soulmate Dia Sepertinya Dia Masih Ingin Berusaha Untuk Rekonsiliasi Gitu Ya Kena Diam Diam Dia Stalking Kamu Kiranya Masih Tertuju Kepada Kamu Diam Diam Dia Merindukan Kamu Bertanya Tentang Gimana Bukan Cuma Kamu Yang Bertanya Tentang Gimana Kelanjutan Kamu Kalian Tetapi Dia Juga Bertanya Seperti Itu Kamu Mungkin Melihat Dia Segitu Cueknya Kepada Kamu Tapi Sesungguhnya Kamu Lebih Mengenal Dia Atau Kebalikannya Kamulah Yang Cuekin Dia Tapi Dia Tahu Sebenarnya Siapa Dari Kamu Gitu Ah Ujung Ujung Nanti Dia Minimal Stalking Minimal Pasti Dia Akan Hubungi Saya Lagi Gitu Jadi Kalian Masih Ada Gengsi Kemudian Agak Mempertahankan Ego Masing Masing Pura Cuek Tapi Butuh Gitu Kekanak Anakan Tapi Kalian Bersama Ini Kalian Merasa Dia Merasa Dengan Kamu Dia Merasa Bisa Berbagi Dengan Kamu Dia Merasa Kehangatan Dan Keromantis Yang Didapatkan Dengan Kamu Seperti Dia Mendapatkan Kebahagiaan Itu Di Kamu Gitu Tapi Yang Terakhir Kasian Banget Kalau Kalian Berdiri Dengan Orang Yang Kalian Adalah Orang Ketiga Atau Kamu Adalah Pasangan Dia Dan Dia Mengarahkan Orang Ketiga Saya Rasa Hubungan Ini Hanya Akan Menjadi Perjalanan Yang Panjang Dan Ditingkat Tengahnya Masih Ada Penghalang Jadi Kalian Bisa Sering Bisa Sering Tapi Sebatas Itu Aja Karena Ada Ikatan Yang Kuat Antara Antara Kamu Seseorang Dengan Pasangan Resminya Gitu Atau Dikuasai Orang Tuanya Gitu Ya Dikendalikan Gitu Ya Karena Ini Juga Mengenai Restu Ya Jadi Kalian Sama Sama Mengharapkan Suatu Saat Kalian Pasti Bisa Bersatu Dan Itu Tergantung Alam Semesta Sepertinya Kalau The star Disini Berarti Adalah Kartu Yang Cukup Positif Ya Jadi Lebih baik Saya katakan Stagnan Ya Karena Kalian Berharap Kepada Orang Yang Sudah Punya Pasangan Itu Berat Ya Kamu Hanya Akan Bisa Tinggal Dalam Harapan Dan Angan Kamu Karena Ujung Ujung Dia Dihalangi Oleh Dua Pihak Antara Pasangan Dia Dengan Orang Tua Dia Gitu Gimana Ini Sesuaikan Aja Dengan Kondisi Kalian Dikondisikan Aja Dengan Situasi Yang Kalian Alami Atau Yang Sudah Lewati Atau Yang Mungkin Kalian Alami Nanti Ya Virgo Oke Kalau Bisa Saya kasih Saran Dalam Hubungan Itu Kita Enggak Boleh Sembarangan Milih Gitu Jangan Yang Kata orang Coba 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 Aja Main Main Bisa Bisa Kamu Seperti Orang Main Api Pasti Kebakar Kamu Main Main Dalam Cinta Nanti Kamu Dipermainkan Oleh Cinta Terus Gini Jangan terlalu Berharap Jangan terlalu Tergantung Karena Dia orang yang Kamu menganggap Dia itu Baik Gitu Karena Dia sering Memberi Kamu Sesuatu Yang Tidak Kamu Dapatkan Dari Orang Lain Tetapi Semakin Kamu Berharap Sama Dia Ketika Dia Kamu Disini Disini Orang Orang Tidak On Off Kadang Maju Kadang Mundur Kadang Tiba Tiba Exis Nyeri Kamu Kadang Dia Cuek Lagi Itulah Karena Cinta Sekitiga Disini Yang Paling Kuat Dan Energi Cair Disini Oke Virgo Jadi Lebih Baik Kalian Realitis Karena Hubungan Cinta Itu Hubungan Yang Untuk Jangka Panjang Itu Harus Kita Jeli Jangan Hanya Karena Sesuatu Tapi Tapi Pikirkan Tentang Apa Yang Akan Kalian Berjalani Bersama Nanti Kedepan Jika Dari Awal Aja Udah Enggak Apa Enggak Balance Gini Ya Gimana Mau Balance Kalau Dianya Kadang Kadang Di Kamu Kadang Disana Gitu Yang Lain Gitu Ini Kalau Ini Larinya Kayak Sintasi Tiga Si Energinya Kuat Disintai Sagi Tiga Stagnan Punggungan Kalian Stagnan Masih Saling Berharap Tetapi Belum Ada Gerakan Untuk Gerakan Gitu Ya Jadi On Off Masih Berharap Masih Saling Berharap Gitu Diantara Kalian Tapi Ya Agak Pasif Ya Karena Terhalang oleh Restu Tadi Itu Kalau Kalau memang Dia Itu Enggak ada Problem Gitu Ya Dia Single Single Aja Kalau Bukan Kalau Dia Bukan Cinta Segitiga Kamu Ya Saya Rasa Bisa Kok Ya Tetapi Karena Ini Ada Cinta Segitiga Ada Orang Ketiga Atau Restu Masalah Restu Juga Masalah Ego Juga Masalah Karena Masih Ada Yang Bersifat Kekanak Kanakan Ya Dia Cue Kamu Ngarep Ngarep Banget Gitu Sementara Dia Menginginkan Kamu Yang Lebih Peduli Kepada Dia Tapi Dia Kepedulian Kepada Kamu Terbagi Gitu Beberapa Dari Kalian Mungkin Akan Bertemu Dengan Soulmate Kalian Jika Kalian Mau Melepaskan Cinta Segitiga Kalian Beberapa Dari Kalian Mungkin Toxic Gitu Atau Hubungan Karmik Mendingan Kalian Mencari Yang Sesuai Yang Pantes Untuk Kalian Perjuangkan Yang Pasti Pasti Ajalah Gitu Ya Kalau Emang Dia Itu Cinta Sama Kamu Ya Dia Nekat Harus Nekat Harus Nekat Melepaskan Yang lain Demi Kamu Tapi Kalau Ragu Ragu Mendingan Daripada Kamu Tinggal Dalam Penantian Panjang Yang Penuh Dengan Kegelauan Mendingan Kamu Alihkan Kekiran Kamu Ke Hal-hal Yang Positif Atau Kediri Kamu Dulu Bikin Happy Diri Kamu Dulu Dengan Dia Itu Nanti Akan Datang Soulmate Kamu Yang Sebenarnya Oke Sampai Disitu Jodiak Virgo Lanjutnya Kita Ke Jodiak Scorpio Oke Semoga Ini Sedikit Bantu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih